Hai hai semua, salam kajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya, Vita Mindset Trainer Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosional serta ciri-cirinya Ayo, simak! Sampai jumpa di video selanjutnya Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Menurut Wikipedia, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya Menurut Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi Orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan punya banyak teman pastinya Lalu menjadi pribadi yang mandiri Mereka juga berpeluang lebih berprestasi, lebih berhasil, lebih sukses Karena vibrasi yang mereka pancarkan atau tebarkan Yang menggetarkan medan aura atau medan energinya Juga vibrasi yang tinggi, yang besar Sekarang kita akan berdalam mengenai kecerdasan emosional yang rendah Seseorang dengan kecerdasan emosional yang rendah Cenderung lebih sering menolak untuk mendengarkan apa yang diungkapkan oleh orang lain Dan lebih sering berdebat mati-matian untuk membenarkan apa yang dia yakini benar Jadi kadang memaksa sampai ribut gitu ya Pokoknya harus saya yang benar nih Ini juga menunjukkan ego yang tinggi Kalau kecerdasan emosionalnya sangat rendah Mereka akan mati-matian membela pendapat mereka Pokoknya mereka harus menang dengan cara apapun Dan ngerasa rendah mungkin ya Atau harga dirinya tersakiti Kalau orang lain tidak setuju dengan pendapat dia Dengan dia berperilaku seperti itu Tentu orang di sekitarnya gak betah dengan dia Karena dia tidak bisa memahami perasaan atau emosi orang lain yang Gak nyaman dengan sikapnya dia Nah jadi kalau tidak bisa mengukur Wah gimana ya kira-kira teman saya Kalau saya berperilaku seperti itu Maka ya akibatnya akan dijauhi teman-teman kita Lalu ciri yang kedua Mereka tidak mampu mengetahui Atau tidak mau mengetahui Memahami perasaan orang lain Mereka gak sadar dan bertanya-tanya Kenapa sih orang lain pada menjauhi saya Karena memang tidak adanya kesadaran dalam dirinya Mereka akan terganggu atau kesal atau marah Ketika temannya meminta dia untuk memahami perasaan temannya tersebut Maunya dia Temannya dong yang mengerti perasaan dia Jadi ini memang agak kompleks ya Kalau sudah kecerdasan emosionalnya rendah Karena udah gak ada remnya Bahkan untuk menyadari ada remnya dalam dirinya itu juga udah gak ada Jadi kita mungkin sering bertemu dengan orang yang tipe ini Kecerdasan emosionalnya rendah Tapi gak apa-apa Kehadiran mereka juga merupakan hasil Dari tarikan vibrasi kita sendiri Dalam arti justru kitanya yang perlu memperbaiki pola di alam bawah sadarnya kita Jadi kan semua itu hukum tarik menarik ya Kehadiran orang yang tipenya seperti itu Kan merupakan hasil dari vibrasi kita sendiri di masa lalu Kalau misalnya kita jadi marah juga atau kesal Dengan teman kita yang kecerdasan emosionalnya rendah Ya apa bedanya kita dengan dia Kan sama-sama kesal ya Nah kalau kita punya kecerdasan emosional yang lebih tinggi Kita akan dapat memahami dan menerima teman kita sebagaimana adanya Jadi kalau itu ukurannya ya Kalau kitanya juga ikutan marah atau kesal Berarti ya level kecerdasan emosionalnya teman kita dan kita ya sama aja Lalu ciri yang ketiga Tidak memiliki kepekaan diri Kebanyakan mereka tidak mengetahui hal apa yang pantas dan tidak pantas Untuk diucapkan dan kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tersebut Misalnya lagi serius meeting Terus dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan Karena itu kan acara formal ya untuk rapat gitu Nah itu merupakan tanda dia tidak peka atau tidak bisa menilai Kapan saya perlu berbicara yang seperti apa di tempat yang mana gitu Jadi ini juga perlu refleksi untuk kita sendiri ya Untuk menyadari juga kalimat yang kita ucapkan Apakah sudah sesuai dengan konteksnya, dengan tempatnya, dengan waktunya, dengan siapa yang kita ajak bicara Atau kita sebaliknya gitu Jadi ini juga bagus untuk melatih Akhirnya adalah vibrasi apa yang kita pancarkan Dan juga termasuk ya kalimat yang kita ucapkan itu akan menentukan vibrasi dan tarikan apa yang kita hasilkan nantinya di masa depan kita Jadi yang keempat Mereka cenderung suka menyalahkan orang lain Jadi karena wawasannya sedikit Atau ya jarang baca buku gitu ya Karena wawasannya kurang Jadi tidak tahu bagaimana mengolah emosi dan berinteraksi di kehidupan sosial Ada satu hal yang mereka tidak dapat lakukan Yaitu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Mereka karena sukanya menyalahkan jadinya akan lepas tangan Ciri yang kelima Mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi suatu persoalan dengan baik Yang keenam Mereka cenderung emosian atau meledak-ledak gitu ya Kapanpun bisa cepat marah gitu Seperti api yang cepat menyembur yang berbau bensin Nah jadi Kalau teman-teman memiliki ciri-ciri Salah satu ciri dari yang sudah saya jelaskan Perlu belajar untuk memahami diri sendiri Ya pertama perlu menerima keadaan diri sebagaimana adanya Sadar aja dulu Oh ya ya Saya suka seperti itu Lalu setelah menerima Memperbaiki diri Baca buku yang bermanfaat Yang memotivasi Yang memperbaiki pola pikir kita Satu persatu Kalau rajin baca buku Pasti akan banyak kemajuan Kalau itu dipraktekkan Dan yang namanya empati Atau peduli dengan orang lain Itu juga perlu diasah hari demi hari Dan Baik juga untuk melakukan meditasi Atau hening Untuk refleksi Mengenal diri sendiri Akhirnya kalau sudah mengenal ya bisa memperbaiki Ciri yang terakhir adalah Suka bercerita tentang dirinya sendiri Suka mendominasi pembicaraan Ingin menjadi pusat perhatian Tapi mungkin pada dasarnya Mereka butuh pengakuan Untuk diakui oleh orang lain Bahwa dirinya hebat, keren, dan lain-lain Ini yang haus pujian seperti ini Biasanya memiliki masalah dengan harga dirinya Jadi merasa harga dirinya tidak ada artinya Sehingga menuntut orang lain untuk mendengarkan dan membenarkan apa yang ia katakan Ya seperti bayi yang lagi belajar merangkak Lama-lama juga bisa berjalan dan berlari Sama halnya dengan kita Orang dewasa Kalau kita melatih pikiran dan hati kita Dengan perkataan kita Memperlakukan orang lain Dengan lebih baik Dan belajar untuk mendengarkan Memberi perhatian Saat ada yang bercerita Dan kita hanya diam gitu Mendengarkan saja Tanpa menilai Tanpa Menghakimi Maka Kita lagi memperbaiki diri kita Memperbaiki vibrasi kita Dan kita Lama-lama akan menjadi magnet bagi keberuntungan juga Sekian video saya kali ini Terima kasih untuk kebersamaannya Semoga bermanfaat Energi kemakmuran 10 triliun Mencintai kita semua Saya Vita Mindset Trainer Jiwaku mencintai jiwamu Semangat Sampai jumpa Sampai jumpa